Barista itu buat style kita buat gaya-gaya, atau buat kamu cari cuan bahasanya gitu. Ibarat pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Hal ini pun berlaku untuk Niko. Kegigihannya dalam bekerja mengantarkannya menjadi pengusaha kopi. Nama calling pun menjadi semakin dikenal. Tidak hanya di wilayah Jogja, bahkan di kota-kota lain seperti Jakarta dan Surakarta. Ya dulu awal menjadi konsultan, sebenarnya dulu mikir dulu. Barista itu buat style kita buat gaya-gaya, atau buat kamu cari cuan bahasanya gitu. Nah setelah saya pikir-pikir, saya mending cari cuannya aja deh. Akhirnya enggak tahu itu dari mana orang asalnya, dari mana PT-nya. Kok tiba-tiba menghubungi mas, bisa jadi jasa konsultan barista enggak. Nah disitu saya enggak ngerti nih konsepnya apa nih konsultannya. Dia menerangkan mas, masnya kan bisa nih basic kopi, buat manual bucara bikinnya kopi gimana, racian alat ini harusnya gimana. Ya bisa kita. Akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, kita nyoba tuh, buka kelas barista namanya. Namanya Sinau Kopi. Nah disitu mulai tuh, kok banyak sekali yang daftar gitu. Pertama kali ini saya bingung. Pertama kali menjadi bahasanya trainer, ibaratnya jadi dosennya orang yang ngajar disitu, saya bingung nih. Saya harus gimana ya? Kita membuat modul, gimana sih caranya, ada takerannya, nanti jangan. Disitu kita kasih modul, kita bikinkan modul kayak buku gitu. Mereka ada teorinya, tapi nanti ada prakteknya. Perjualan ICO tidak berhenti disitu saja. Setelah sukses dengan calling-nya, ia pun mengepahkan sayap ke dunia yang lebih luas. Selain menjadi pengusaha kopi, ia mencoba peruntungan sebagai pengajar di kelas barista. Pengalamannya bergelut dengan kopi tidak dapat diragukan lagi. Oleh karena itu, ia pun menjadi pengajar bagi barista-barista pemula yang berkeinginan untuk menjadi barista profesional. Ia juga menjadi konsultan bagi pengusaha-pengusaha yang sedang merintis sebuah usaha dan memerlukan bimbingan. Kesuksesan itu, tentu diraihnya dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Ia selalu menanamkan pada dirinya atau bahkan pada karyawan-karyawannya bahwa kerja keras adalah kunci keberhasilan. Beliau itu orangnya sangat, apa ya, ketika ada orang baru, dia justru membackingnya. Apalagi misalkan dia, kayak saya, dulu kan baristanya dia. Jadi benar-benar apa yang mesti beliau itu sampaikan sama saya atau harus saya berbuat seperti apa. Jadi Mas Denny itu orangnya sangat mengayomi lah sama karyawan-karyawannya itu. Harapan saya sih baik untuk Mas Denny teruslah meskipun sudah memiliki capaian-capaian, dia tetap seperti Mas Denny yang dikenal. Dia mengayomi bawahannya, maksudnya tidak apa, tidak ada sekat, tetap dia meskipun lebih di atas, terus ada bawahannya, dia tetap sama ratai. Tiga kata gambaran Mas Denny itu orangnya dia menghargai proses seseorangnya. Terus dia memiliki semangat yang tinggi. Terus untuk yang terakhir dia orangnya mengayomi.